Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin kali ini aku mau sharing pengalaman solawat dari salah satu subscriber namanya Mbak Tari tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya kemudian klik juga gambar loncengnya jadi kalau aku ada video baru teman-teman bisa dapet notifikasi dari Youtube dan jangan lupa di share sebanyak-banyak ke medsos teman-teman mudah-mudahan dengan share video ini akan sembangin banyak lagi teman-teman kita saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersoal awal dan mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua amin langsung aja aku baca ya teman-teman ini Mbak Tari nge-chat aku nge-DM aku waktu tanggal 24 Februari Assalamualaikum Mbak Mel mau curhat dan sharing boleh? boleh jadi gini Mbak saat ini saya berada dalam fase down dari segala-galanya hutang di mana-mana saya seorang ibu dua anak masih bekerja di perusahaan swasta dan suami bekerja di proyek sekarang jadi ojol saya lelah dengan sikap dan sifat suami yang hobi main game mobil legend bisa dibilang waktunya 90% untuk game online waktu ke anak paling lama main 10 menit tetap selebihnya HP lagi yang dipegang dalam kondisi keuangan yang carut-marut ini saya kelimpungan kalau mengandalkan gaji saya aja saya maunya suami lebih giat narik ini jam ini narik jam 4 sore udah pulang buru-buru main game saya sudah daumkan sit dan IYM dari Ustadz Submansu sholat 5 waktu tepat waktu sholat sunnah dua atau obat hajat tapi belum ada jawaban atas hajat saya menonasi hutang-hutang saya saya minta sharing dari Mbak agar saya lebih semangat dan bagaimana saya harus bersikap pada suami saya dari cara halus sampai cara marah-marah saya bilangin suami tapi ya gitu kalau abis dimarahin aja rajin selebihnya tetap game online dan prioritasnya sempat berpikir untuk pisah sama suami tapi kalau lihat wajah anak-anak saya gak tanggup menjadikan mereka anak broken home bagaimana menurut Mbak terima kasih sebelumnya oh iya maaf Mbak sebelumnya perkenalkan diri saya Tari dari Jakarta sebenarnya daumin hampir 2 atau 3 bulan cuma naik turun gak istiqomah nah yang baru-baru ini saya daumin udah 20 hari jadi Mbak Tari ini punya masalah hutang kemudian punya masalah lagi sama sifat suaminya yang hobinya main game online teman-teman jadi 95% waktunya itu dipakai untuk main game bahkan untuk cari uang narik ojek online-nya ojolnya itu cuma dari jam 4 sore jam 4 aja jam 4 sore dan sebentar itu udah pulang main game online lagi Masya Allah ya pujian manusia ya ada-ada aja ya teman-teman nah kemudian aku kasih ya seperti biasa aku jawab dengan audio suara kemudian dijawab sama Mbak Tari iya Mbak saya sabar beberapa tahun ini saya tutupi kebutuhan walau hutang pinjaman walau hutang pinjam akhirnya saya kejeblos ke dalam hutang riba nilainya bisa 100 jutaan Mbak saya bukan tipe cewek yang mau ini itu jadi dari dulu punya dari dulu pun saya gak pernah dibelikan apa-apa sama suami saya beli pake uang saya sendiri bahkan emas kawin saya pun digadeng untuk DP motor waktu itu mau jadi ojol semua saya modalin Mbak tapi apa nyatanya untuk setoran motor per bulan pun kadang masih minta tambahan saya saya cuma mau dia bisa fokus cari uang saya bener-bener benci sama game online legend terima kasih Mbak sarannya saya akan ikutin saran Mbak dan lebih giat lagi dalam cari keridoan Allah semoga Allah hijabah hajat-hajat saya dan semoga Mbak dan keluarga dalam lindungan serta keberkahan Allah terima kasih kemudian aku bilang sama Mbak Tari sama-sama Mbak yang sabar ya Mbak ujian kita beda-beda tapi semua itu bagian dari proses hidup aku doain Mbak Tari bisa cepat selesai masalahnya minimal diberi ke lapangan hati doain terus suaminya ya Mbak salawatin biar berubah jadi lebih baik nah kemudian kemudian di tanggal 3 Maret Mbak Tari nge-DM aku lagi Assalamualaikum Mbak maaf mau curhat lagi udah bingung Mbak aku harus gimana saat ini aku sama sekali gak ada uang untuk bayar utang-utang semua jalan tertutup aku sudah nangis di hadapan Allah mesti gimana lagi semua kontak temen aku hubungi berharap ada yang bantu minjemin tapi gak ada satupun yang bisa Mbak aku bingung Mbak harus gimana sholat udah sit ATM juga sit AYM juga udah astagfirullah banyak sekali dosa-dosa aku Mbak sampai Allah gak hijabah doa-doa aku permohonan aku kemudian aku juga pake audio dan dijawab lagi sama Mbak Tari iya Mbak tapi hutang saya harus segera dibayar saya bingung Mbak saya bener-bener gak ada uang sama sekali Mbak saya udah pernah lihat 10 dosa besar memang saya masih berkutat diri Mbak karena saya bingung Mbak cari uang dimana lagi yang haram aja susah apalagi yang halal itu dosa saya Mbak dan sama suami saya pun saya akui saya gak ada hormatnya sama suami karena ya sikap suami yang bikin saya ilfil sikap dia yang dominan ke game dan gak ada tanggung jawabnya sama keluarga seandainya suami get kerja saya gak bakal seperti ini Mbak astagfirullah kemudian aku jawab lagi dan dijawab lagi sama Mbak Tari astagfirullahaladzim iya Mbak aku kalut aku udah gak tau mesti gimana dan segala cara aku lakuin aku minta sama Allah tapi belum dijawab ya mungkin bener Mbak kata Mbak aku belum maksimal aku udah salawat yang Mbak saranin sehari 3000 salawat salawat nari ya menjiat sikir lain pun aku sudah dawankan tapi mungkin aku kurang maksimal gak seperti Mbak bisa sekali duduk 1000 salawat aku belum bisa karena keterbatasan waktu terima kasih sharingnya Mbak doakan aku agar masalahku cepat selesai dan Allah kabulkan hajat-hajatku nah kemudian gak ada kabar lagi ya di mulan dari awal 3 Maret itu dan di bulan April baru aja 2 hari yang lalu Mbak Tari ngomongin aku teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Mbak masih ingat saya yang punya banyak hutang dan kesal dengan sikap suami yang dominan dominan ke game online katanya Alhamdulillah Mbak hutang saya masih ada berkurang sedikit tapi syukur Alhamdulillah dikit-dikit hutang di rentenir mulai mengecil dan kabar baiknya lagi setelah saya salawat dia dan minta ke salawatin dia maksudnya suaminya dan minta ke Allah beri rasa tanggung jawab ke suami saya saya geber salawat salat wajib sunnah duha hajat taubat Alhamdulillah Mbak dalam hitungan hari suami saya giat cari uang giat narik ojol sebelum PSBB Alhamdulillah rezeki ada aja dan durasi suami main game gak seperti dulu bisa seharian sekarang habis salat subuh langsung narik pulang malam itu rezeki dari Allah Mbak rezeki diberi rasa tanggung jawab suami saya terima kasih Mbak atas nasihat sering dan selalu mau denger keluhan saya doakan saya bisa selesaikan semua hutang-hutang saya Mbak semoga Mbak dan keluarga selalu diberi keberkahan Allah semoga kita semua dilindungi Allah dari macam-macam penyakit dan warna bahaya semoga Indonesia bisa cepat bebas dari COVID-19 agar bisa beribadah seperti biasa lagi nah Alhamdulillah ya teman-teman nah itu tadi cerita dari Mbak Tari dari Jakarta yang punya masalah hutang yang hutangnya sampir 100 juta dan juga kesel sama sikap suaminya yang dominan main game game online jadi main game mobile mobile legendnya itu dari 90% hidupnya itu dipakai untuk main game online susah banget ngomongnya ya nah itu ya teman-teman hampir putus asa sampai-sampai Mbak Tari bilang saya harus gimana lagi cari uang haram aja susah apalagi yang halal gitu ya Masya Allah tapi karena Mbak Tari yakin sama Allah Mbak Tari terus bersolawat terus berusaha Mbak Tari geber sholawatnya sampai pada akhirnya hanya dalam hitungan hari suaminya bisa berubah jadi rajin kerjanya jadi berkurang main game game online nya Alhamdulillah ya teman-teman dan sedikit demi sedikit akhirnya hutangnya berkurang dan rejeki itu tidak hanya dalam bentuk uang dalam bentuk perubahan sikap seseorang yang kita kepengen nih dia sikapnya berubah bisa gitu Alhamdulillah teman-teman yang penting kuncinya yakin percuma kita baca sholawat banyak kalau kita gak yakin itu percuma karena Allah mengikuti perasangka hambanya kalau kita udah gak yakin gimana kita mau dapat apa yang kita mau gitu ya teman-teman Alhamdulillah pokoknya aku ikutan seneng dengar cerita ini karena dulu waktu pertama kalimat hari datang nge-DM aku cerita tentang semua masalahnya aku sempat yang ampun kok ada ya gitu kisah hidup manusia itu beda-beda macam-macam ujian manusia ada yang ujian yang berupa rezeki ada yang berupa suami ada yang anak ada yang macam-macam keluarga saudara tetangga teman macam-macam itu semua adalah bagian dari proses hidup kita selama kita hidup kita pasti diuji kalau kita gak mau diuji berarti jangan hidup kan gitu teman-teman buat teman-teman yang punya masalah sama seperti mbak Tari punya hutang yang banyak atau punya sikap suami yang ngeselin nyebelin doain aja salawatin salawatnya bukan salawat bukan gini loh teman-teman aku kan selalu bilang pengen apa salawatin pengen mobil salawatin pengen jodoh salawatin jadi tetapi tidak ada salawat khusus mbak salawat khusus dapet jodoh apa gak ada mbak salawat supaya rezekinya rancar gimana gak ada gak ada yang kayak gitu ya salawatnya harus berapa kali mbak kalau mau dapet jodoh gak ada yang khusus tetapi aku selalu bilang salawatnya minimal seribu kali dan salawatnya kalau aku lebih suka yang lengkap Allahumma sali alai sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad kenapa kalau cuma salallahu ala muhammad atau cuman Allahumma sali alai sayyidina muhammad itu bagus tapi itu hanya untuk kembali kepada diri kita yang baca salawat itu tapi kalau kita bacanya lengkap Allahumma sali alai sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad itu nanti salawatnya berbalik kepada kita dan keluarga kita jadi disitu kita mendoakan nabi dan keluarga nabi dan Allah balas mendoakan kita dan keluarga kita gitu loh teman-teman jadi intinya gini kita maunya yang selamat kita doang atau kita dan anak kita orang tua kita pasangan kita saudara-saudara kita ayo kita mau selamat sendirian atau mau semuanya ikut selamat pasti tentunya kita mau semuanya ikut selamat kan nah karena itu bacanya yang lengkap Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad tapi mbak aku sukanya yang seolah ala muhammad ya gak apa-apa bebas ya teman-teman tidak harus sama ya seperti yang aku dawankan lanjut lagi kita harus yakin pertama ya yakin benar-benar yakin kemudian istiqomah jangan protes ketika doa kita belum dikabulkan dan kita juga gak bisa mengejar-ngejar Allah loh teman-teman kita baru salawat hari ini terus besok harus dikabulkan mbak saya butuh banget pertolongan udah sebulan salawat mana salam kok saya gak ditorong baru juga sebulan udah protes gitu loh dan lagi ya teman-teman kalau kita marah kita protes kita bisa apa yang maha mengabulkan Allah yang bisa menolong kita cuma Allah terus kalau kita marah sama Allah protes sama Allah siapa lagi yang bisa menolong kita selain Allah sabar Allah itu mau kita sabar nikmatin prosesnya Allah lagi ngapus dosa kita dulu teman-teman setelah dosa kita dihapus Allah lagi seneng banget sama berdoa sama kita Allah lagi seneng banget dekat sama kita kita dikit-dikit Allah apa-apa Allah dikit-dikit ke Allah Allah seneng dan Allah gak mau itu berubah Allah gak mau dengan kita nanti dikabulkan doanya kita lupa dari Allah kita jauh dari Allah kan biasanya gitu ya kalau lagi punya masalah berdoa sampai nangis-nangis di hadapan Allah sujud-sujud bangun tahajud giliran doanya udah dikabulkan bangunnya malas apa-apanya malas ya kan teman-teman nah itu tadi teman-teman makanya kita harus terus yakin sama Allah sabar jalani prosesnya nikmatin nikmatin kedekatan kita sama Allah benar-benar yakin sama Allah karena cuma Allah satu-satunya penolong kita bahkan kalau perlu kita bilang sama Ya Allah kenapa doa saya masih belum dikabulin apakah dosa saya terlalu banyak Ya Allah ataukah kalau saya dikabulkan doanya saya jadi lupa kepadamu Ya Allah Ya Allah jangan biarkan hati saya lupa kepadamu Ya Allah jangan biarkan saya kembali menjadi hamba yang jauh darimu Ya Allah tolongin saya Ya Allah saya gak mau jauh darimu Ya Allah tolongin saya tapi tolong saya Ya Allah begitu teman-teman apapun terus berusaha terus yakin terus bersolawat jangan pernah putus asa nikmatin prosesnya dan dengan bersolawat Insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah makanya jangan pernah dilepas maksudnya salawatnya jangan pernah ditinggal karena dengan bersolawat kita tuh pengennya berbuat baik terus maksudnya berbuat baik kita pengennya ibadah yang biasanya malas jarang ngaji jadi pengen ngaji terus yang biasanya jarang bangun malam jadi pengen bangun malam dan jadi bisa bangun malam itulah kalau kita rajin bersolawat teman-teman hati kita jadi lembut kita jadi dituntun dituntun kepada kebaikan dan minta terus sama Allah agar kita diberikan keistikomahan dalam menjalani semua kebaikan-kebaikan demi mengharapkan ridha Allah ya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah nonton video ini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan menjadi motivasi buat banyak orang jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya mudah-mudahan dengan share video ini akan semakin banyak lagi teman-teman kita saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalah dengan bersolawat dan untuk Mbak Tari mudah-mudahan hutangnya segera lunas masalahnya cepat selesai tetapi siap-siap kalau masalahnya diselesai kita akan bertemu dengan masalah baru terus digali keimanan kita perdalam keimanan kita perbanyak salawat kita agar kita selalu siap dengan ujian demi ujian yang hadir dalam hidup kita karena selama kita masih hidup kita akan terus diuji kalau kita gak mau diuji gak usah hidup oke teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih